oke teman-teman kita mau melihat DUC ayam oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar buat kalian semuanya mudah-mudahan pada sehat ya teman-teman oke oke teman-teman langsung saja ya ini di depan saya ini penampakannya ayam DUC ayam petelur teman-teman ya kurang tahu jenisnya mungkin lohman atau apa ya yang penting ini ayam petelur yang komersial itu ya teman-teman yang warna merah coklat itu teman-teman ya nah oke teman-teman ini ini kebetulan kandangnya punya teman ya teman-teman ya punya teman saya sendiri saya cuma nge-vlog nah ini ini penampakannya ini teman-teman ini usianya ini kurang lebihnya ini 3 hari teman-teman nah dari pertama nyampe sampai sekarang nih 3 hari teman-teman nah ini ini di pagi hari lampu bohlamnya masih hidup teman-teman ya kapasitas soalnya kenapa ini lampu harus hidup terus teman-teman ada juga penghangatnya biar suhu di dalam itu tetap hangat teman-teman biar gak kedinginan kalau kedinginan itu nanti bisa ngumpul bergurumun gitu teman-teman nanti yang di bawah bisa mati nah untuk mengantisipasinya harus ada lampu bohlam teman-teman bebas teman-teman lampunya ada yang 5 watt 10 watt bebas yang penting suhu di dalam tetap hangat nah gitu ya feeling aja bisa kok nah ini teman-teman gini ya ini kapasitasnya katanya seribu ekor teman-teman ini seribu ekor semuanya nah ini sehat-sehat nah ini teman-teman ini ada yang mati ya ini udah biasa dalam peternak teman-teman kalau dalam seribu ekor itu mati 100 itu udah hal yang lumrah teman-teman biasa ya itu sebagian menurutku itu hanyalah penolak balak teman-teman ya insyaallah sisanya yang akan menjadi riski selanjutnya teman-teman ini DOC nya ini teman-teman langsung beli dari pabriknya ya pabriknya itu di Surabaya teman-teman nah ini tujuannya ini ini kan teman saya ini pelaku peternak ayam petelur ya sudah aktif teman-teman ayam petelurnya lalu ini membeli bibit tidak tahu mau dibesarkan sampai bertelur atau pas besarnya mau dijual saya kurang tahu teman-teman belum menanya ya nah itu nah perlakuannya teman-teman perlakuannya di usia ayam ini harus soalnya ini masih anak-an ini sensitif banget teman-teman terhadap cuaca ya dan lingkungan ini onernya pagi-pagi sudah alasnya itu sudah diganti teman-teman dengan koran ya saya nge-vlognya dari luar teman-teman nah ini penampakannya anakannya sehat-sehat kalau di usia super itu teman-teman walaupun usia 1 hari sampai 3 hari itu sudah montok ya sudah sehat gemoy gitu lah teman-teman ya ini pemasangan koran sudah hampir selesai 100% teman-teman biar kenapa tujuannya alas diganti biar tidak bau atau tidak lembab teman-teman biar ayam tetap sehat oke teman-teman terima kasih buat semuanya Assalamualaikum selamat menikmati